Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini akan ada testimoni dari Mama Nawaf, betul? Iya Baiklah, bagaimana pendapat Mama mengenai program yang ada di TK2 Islamic School? Alhamdulillah program di TK2 Islamic School sudah sangat bagus Alhamdulillah perkembangan anak-anak juga dengan sekolahnya di sini Perkembangan anak-anak itu makin maju, makin baik Di mana apalagi ada kegiatan-kegiatan sunnah rasulullah ya Seperti berkuda, memanah, ya kan Itu salah satu motivasi anak-anak juga Biar lebih semangat lagi untuk di... Oh iya Mungkin untuk bunda gurunya yang ada di TK2 Islamic School Bagaimana pendapat Mama? Menurut saya bunda guru di TK2 Islamic School Itu sangat smart ya Sangat semangat, menyenangkan Dan selalu motivasi Ananda buat bermain dan belajar Nah setelah bersekolah di TK2 Islamic School Apa sajakah yang dilakukan Ananda Nawab ketika di rumah? Ketika di rumah, apa yang dia pelajari di sekolah Itu pasti dilakukan di rumah Seperti bacaan sholat gitu Dia pun ini kita gak lagi sedang santai Tapi dia tiba-tiba mengerjakan bacaan sholat Terus baca-bacaan surat pendek Bacaan hadis Kalau kita melakukan kesalahan Pasti dilakukan dengan sebutin hadis Misalnya jangan larangan marah Yaudah, emang apa bang hadisnya? Apa sajakah saran dan masukan Mama Untuk TK2 Islamic School? Sarannya apa ya Buat bunda gurunya Lebih sabar lagi Dalam menghadapi Ananda Karena kan setiap Ananda itu kan berbeda-beda Ada yang aktif Ada yang kalem Kalau bisa kalau yang kalem lebih di ini lagi deh Biar dimotivasi lagi Biar mau Baiklah Terima kasih ya Ma ya Atas tesimoninya Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya